Intro Halo Rokinrol Shooters Kembali lagi di seri Talksong Mulik Ayo siapa diantara kalian yang tidak suka traveling Tidak suka jalan-jalan Kalau kata netizen yang budiman ya Kita itu sebaiknya sering-sering piknik Biar hidup kita lebih bermakna Biar gak sepeneng Biar gak dikit-dikit tweet war di twitter Tapi kalau kita sering jalan-jalan kan Ngambur-ngamburin duit ya Terus kapan nyari duitnya Yang ada malaki redong kita Jangan salah Sering jalan-jalan pun bisa menghasilkan duit Nah di Mulik kali ini Saya menghadirkan Seseorang yang sering banget traveling Tapi ngerti banget bagaimana Menghasilkan uang dari jalan-jalannya Tapi sebelumnya Kita lihat dulu karya-karyanya Ini dia Seseorang yang sering jalan-jalan Seseorang yang sering jalan-jalan Terima kasih telah menonton 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 Tonton Toren kan Toren tahu Tadi Bung Bari menyebut soal menyewa Di sewa Bukan dijual ya Sewa bisa jual bisa jual bisa Terus bedanya apa bedanya apa? Kalau sewa itu biasanya kalau foto kita dipakai atau video footage Misalkan Misalkan National Geographic sewa Dia kebutuhannya untuk satu program itu saja Udah Biasanya juga ada waktu tertentunya Nah kalau beli hak cipta kita sebagai videographer itu juga putus Oh gitu Jadi punya hak semua klien Tapi harganya biasanya jauh Kita lebih untung tapi kita gak punya kredit ya Gak punya kredit lagi Jadi itu semua hak milik klien Oke oke Jadi ada bedanya sewa sama beli Terus ada yang makro sama mikro Makro stop Oke pasti Bung Bari ini Udah punya kayak ratusan Mungkin bahkan ribuan stok foto dan video Yang udah kejual ya di internet Nah yang laku itu stok foto sama stok footage yang seperti apa? Ya jadi yang laku itu kebanyakan Lebih ke stok-stok kayak arsitektur Alam Alam itu laku banget Ah scenery itu ya Ah scenery Terus juga cityscape biasanya Lemak Lemak Nah biasanya orang nyari satu tempat kan lemaknya dulu biasanya Oke Nah kalau footage Nah ini yang menarik Votage biasanya timelapse Timelapse Terus moving Moving footage Oh yang smooth Semuat smooth Ya Yang laku itu laku Ternyata laku Nah terus Yang sekarang seru juga itu yang aerial footage Oh nah Nah Bung Bari kebetulan juga Nah udah enggak lama mendalamin itu ya Ya lumayan Oh ya sama kalau yang Kayak slow motion misalnya Ada adegan peperangan gitu Terus dibikin slow motion Nah itu laku enggak? itu kan terkaitnya sama model rilis ya mas gunnya jadi agak tricky juga sih model rilis jadi kalo yang berhubungan dengan model rilis kita harus siapin model rilis itu kanya ya? pasti event itu kayak penduduk lokal itu juga? ada dua yang beda nih ada model rilis yang talent kebutuhannya memang harus wajib model rilis karena biasanya kebutuhannya buat kebutuhan komersil kan? tapi kalo yang penduduk lokal itu masukin ke culture itu sebenernya bisa juga boleh dipake tapi editorial image editorial image jadi hanya kebutuhan berita gak boleh untuk komersil jadi untuk berita, sistemnya untuk pendidikan berita, informasi itu boleh untuk menghasilkan foto dan footage yang laku untuk dijual itu yang indah lah ya itu ada teknik-teknik khusus yang harus dipunyai gak sih? atau kalo misalnya yang harus banget selalu dibawa gitu gak sih? jadi yang jelas gak shake terus udah gitu biasanya durasinya minimal 9 detik lah kalo shake, tapi shake dalam artinya kayak goyang-goyang smooth biar namanya dinamis itu itu kan lebih kebutuhan perbuatan yang segmen kan yang buat sendiri kan tapi kalo untuk yang dijual gak bisa, susah jadi emang still terus juga biasanya harus kameranya juga dengan kualitas yang bagus full HD ya? kayak editor gue di image aja dia mintanya file-nya base prores terus full HD minimal full HD kalo udah ada 4K itu lebih baik sih pembari kan pasti sering banget nih travelingnya ke luar negeri nih ada gak sih kayak etikat yang harus kita ketahui waktu kita ngambil footage atau foto di luar negeri itu? luar negeri itu banyak banget sih sebenernya etikanya yang kita harus perhatiin karena kan di Indonesia kita udah terlalu lama cuek nih udah terlalu lama cuek terus orang motret-motret aja di luar negeri kan gak bisa kayak gitu apalagi sekarang yang lagi rame-ramenya drone drone? nah itu drone juga gak bisa sembarangan nerbangin drone nih di luar negeri karena sering banget kejadian gue ke Jepang kayak kemarin ke Jepang terus ke New Zealand gue bawa juga itu gue sama sekali gak nerbangin drone gini gini, aku kan dulu ya aku ada pengalaman oleh bukan unik sih, agak memalukan jadi gue lekat saya lekat bawa drone ke Jepang Mavic, ya kecil sih jadi saya sendiri kan emang ya udah googling sebelumnya gak informasi gimana bener-bener drone di Tokyo, di USAC itu gak boleh kan cuman waktu itu saya jalan ke Kobe nah itu di daerah pegunungan tau kan di Roko nah disitu saya googling gak ada informasinya terus disitu juga gak ada tempel misalnya di Tokyo kan saya lihat ada tempel nah gak boleh emang kan nah ya udah saya nekat aja terus gimana gimana sekitar 5 menit itu kan gak ada yang negeri abis itu di datelin gak marah-marah sih cuman ya di kasih tau aja gak boleh emang gitu sih kalau luar negeri itu properti itu sama privasi kan jadi jadi concern banget kan tapi untungnya waktu itu saya gak disuruh ngapus sih tapi waktu saya cek gambarnya meleot-meleot oh iya kenapa nah nih nah jadi melihat-melihat itu itu kenapa ya Pak Dijam atau kenapa ya iya jalan-jalan gangguan signal banget ya itu sama-sama kejadian gue pas di Korea Korea Selatan itu juga kebetulan di Nami deket perbatasan sama Korea Utara kan ketika gue nerbangin drone terus tiba-tiba drone gue muter muter sendiri jadi 360 derajat nah gue udah deg-degan abis gini soalnya bawahnya udah danau ini baru terbang terus kalau jatuh gimana nih jangan-jangan di jam gitu jadinya emang di luar negeri itu bener-bener privacy sih yang penting jadi pernah kejadian juga kayak gue di Australia sebulan di Australia di Melbourne waktu itu gue kemana-mana ke tempat wisata itu gak ada yang nerbangin drone dan sekalinya gue liat nerbangin drone itu pas lagi tahun baru malem-malem di lapangan bola udah gitu drone naik gue liatin orang yang nerbanginnya mana dia ngumpet gitu kan dia ngumpet dia ngumpet pas udah ngumpet nah yang lucunya adalah kan depan udah properti orang nih properti orang dia cuman gak lebih dari ngelewatin properti gitu oh gitu dia cuman sebatas di area publik gitu tau diri banget ya tau diri jadi oturan yang bilang oh iya mas ternyata ribet banget jadi kalau temen-temen yang pingin nerbangin drone luar negeri bener-bener harus cari peraturannya dan yang paling penting sih biasanya kita harus izin sama yang punya properti itu penting banget karena kita harus izin kedua juga biasanya yang jadi masalah itu adalah size ukuran drone ya size sekarang kan udah bawa Mepi kan enak banget Mepi kan lu mencil dulu gua bawa mantem itu sama tidak di dukung kenapa? soalnya lu di bandara di custom pasti ditanya pasti ditanya nah kalau saya pakai Mepi gak pernah ditanya iya makanya sama makanya gua udah happy banget sih sebenernya jadi size is matter bener-bener penting banget size itu jadi kenapa ditanya dibilang kenapa sih ditanya karena ya itu kita mau liburan apa kerja biasanya dibilangin kalau kalau kerja cari keuntungan kena beda soalnya kita kan kadang pisahnya nah pisahnya liburan bener-bener ada gak satu pengalaman yang mungkin bisa dijadikan buat apa ya teman-teman yang punya passion juga untuk bikin video traveling yang pernah maksudnya pengalaman pengalaman seru di luar negeri bukan seru yang mungkin agak memalukan agak memalukan sebenernya gak tau nih dibilang sombong atau congk aku tau jadi jadi waktu itu gua pernah diundang sama turism apa namanya board Australia dan South Wales gua bilang gua mau nerbangin drone nih bikin video nih gitu kan terus aduh gak bisa susah disana terus gimana oke kita sewain helikopter kita sewain pesawat helikopter lagi oh my god gak peluk peluk gitu oh my god ini juga aduh aduh ini cokak banget boleh cokak cokak yang cokak yang cokak yang apa ya cokak yang emang ya emang pogo silahkan ya iya kan akhirnya gua disewain drone dua kali sama pesawat dan oh iya bagus deh sekarang gua alasan kemana-mana pakai drone deh oke oke itu seru-seru oke teman-teman itu tadi ngulik saya bareng Bumbari Kusuma jadi mungkin teman-teman dan tentunya saya sendiri udah banyak belajar bagaimana agar kita jalan-jalannya itu gak cuman ngambur-ngamburin duit tapi juga bisa banyak menghasilkan duit dari travel photo dan travel video nah biar saya semakin semangat untuk membuat video konten ngulik berikutnya dan mendatangkan bintang tamu yang keren-keren kayak Bumbari ini thank you thank you jangan lupa tetap semangat untuk komentar di video ini subscribe tentunya like dan share di akun sosial media teman-teman dan jangan lupa tidak subscribe juga di akun gue Mbak Rikusuma emang gak sebanyak mas Gunini sih mas Gunini lebih banyak cuman buat teman-teman yang pengen lihat referensi tempat wisata atau spot-spot hunting boleh deh ditengok isunya itu racun buat traveling oke teman-teman keep on bulik musik selamat menikmati